Hai semuanya Assalamualaikum Jumpa lagi di channel Fanny Stilike Hari ini saya mau membuat Cemilan yang enak banget Simple banget cara membuatnya Dan hanya memakai 3 bahan saja Nah ini teksturnya Lembut dan crispy ya teman-teman Nah bagi teman-teman yang penasaran Dengan cara membuatnya silahkan Simak video ini baik-baik ya Dan bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan dukung channel ini terlebih dahulu Dengan cara subscribe Dan tekan tombol loncengnya juga Agar terus update video terbaru dari channel ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman langsung aja ya Siapkan sebuah wadah Kemudian masukkan 2 butir telur Kemudian tambahkan 150 gram gula pasir Lalu kita kocok sampai mengembang Nah karena disini temanya no mixer Jadi saya pakai kocokan seperti ini ya teman-teman Teman-teman boleh pakai whisker juga Atau jika punya mixer Boleh pakai mixer Supaya lebih cepat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman ini saya rasa sudah cukup ya Dan yang terakhir Masukkan 170 gram tepung terigu Nah cara memasukkan tepung terigu Secara pertahap ya teman-teman Dengan cara diayak Agar tidak ada tepung yang menggumpal Lalu ini kita aduk terlebih dahulu Hingga semuanya tercampur rata Kemudian ulangi cara yang sama Hingga tepungnya habis Nah teman-teman ini tepungnya sudah habis Saya masukkan semuanya Jadi sekarang saatnya kita panggang Sekarang kita akan panggang Menggunakan teplon terlebih dahulu Ini saya oleskan margarin tipis-tipis aja ya Di teplonnya Kemudian ini langsung aja kita Taruh atau letakkan adonan Seperti ini Saya pakai sendok ya teman-teman Nah ini kita letakkan adonan Jangan terlalu dekat ya teman-teman Karena nanti adonannya akan melebar Saat teplonnya panas Oke teman-teman Saya rasa udah cukup ini aja dulu Kemudian ini kita panggang di api yang kecil Selama lebih kurang 20 menit Nah sisanya saya akan panggang menggunakan oven Biar lebih cepat ya teman-teman Di sini loyangnya sudah saya olesi dengan margarin Dan saya taburi sedikit tepung terigu Teman-teman juga boleh pakai kertas roti ya Nah ini langsung aja kita letakkan adonannya Nah ini teman-teman sudah selesai Dan sekarang langsung aja kita masukkan Kedalam oven yang sudah kita panaskan Nah jika menggunakan oven tangkering seperti ini Ini kita nyalakan api yang paling kecil ya teman-teman Kemudian ini kita panggang lebih kurang 40 menit Kemudian ini akan kita masukkan sisa adonan Di loyang kedua ya teman-teman Nah ini saya letakkan di rak bagian tengah Nah jika nanti yang di bawah sudah agak matang Ini kita tukar ya teman-teman Raknya kita pindahkan ke atas Nah ini dia teman-teman Kuih yang kita panggang pakai teflonnya sudah matang Nah teman-teman bisa lihat sendiri ya Ini sudah benar-benar matang ya Sudah bisa kita angkat ya Oke sekarang kita review dulu kue yang kita panggang dengan teflon Nah ini benar-benar sempurna ya teman-teman Bisa lihat sendiri ya Ini teksturnya juga sudah empuk Nah seperti ini ya teman-teman Nah ini dia ada rasa crispy-nya Dan juga sangat lembut di mulut Manisnya pas Teksturnya juga sudah sangat empuk Pokoknya ini enak banget Nah selanjutnya ini yang di oven juga sudah matang Dan sudah saya pindahkan ke rak atas ya teman-teman Dan sekarang langsung aja kita keluarkan dari loyangnya Oke teman-teman ini dia kue cemilan 3 bahan Sudah siap untuk kita santap Nah ini hasil panggang dengan oven juga sudah matang dengan sempurna Ini enak banget ya teman-teman Ini manisnya pas Dan yang paling enak ini karena dia ada crispy-nya Bismillahirrahmanirrahim Enak banget Pokoknya teman-teman wajib coba di rumah Ini cemilan yang super gampang banget Siapapun bisa coba tanpa mixer dan tanpa oven Oke teman-teman terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bagi teman-teman yang belum subscribe Dan share ke teman-teman kalian yang ada di media sosial Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum